Halo Sur, di video kali ini kita akan mengulas alur cerita dari film berjudul Compliance yang dirilis pada tahun 2012. Film ini terinspirasi dari kisah nyata banyaknya kasus penipuan telepon yang mengarah pada pelecehan seksual di Amerika Serikat. Film kali ini bercerita tentang kasus pelecehan yang menimpa seorang pegawai restoran ayam goreng yang dijamin akan membuat kalian geregetan. Ingin tahu keseruannya? Tanpa lama-lama, ini dia alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan manajer restoran bernama Sandra yang tengah menyiapkan beberapa bahan makanan untuk diantar ke restoran. Namun dia mendapat omongan kasar dari pengantar barang karena dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Usut punya usut, restoran Sandra mengalami kerugian sebesar 1.500 dolar dari bahan makanan yang rusak akibat kelalaian pegawai yang lupa menutup rapat pintu freezer. Sebab itulah, hari itu Sandra harus dadakan menyuruh seseorang mengantar barang dari gudang ke restoran. Sandra memiliki beberapa orang pegawai di restorannya, diantaranya Becky, Kevin, Marty, dan Connie. Seperti biasanya, hari itu mereka datang lebih awal untuk menyiapkan segala hal sebelum pelanggan mulai datang. Sandra tidak meminta siapapun mengaku atau menuduh siapa pegawai yang melakukan kelalaian. Tapi dia mengingatkan agar semuanya bisa bekerja dengan baik hari itu karena kemungkinan restoran akan kedatangan petugas kendali mutuara laba atau pembeli rahasia yang disewa oleh toko pesaing. Untuk itu, dia mengingatkan agar mereka ekstra hati-hati terhadap porsi makanan yang dibuat. Dan ketika tidak ada pelanggan, semuanya diharapkan untuk bersih-bersih termasuk Becky yang menjadi kasir. Becky berpikir Sandra mungkin mengira dia yang lupa menutup rapat pintu pendingin. Namun menurut Marty, Sandra pasti mengira Kevin lah yang melakukannya. Dari sini bisa ditebak sepertinya hubungan Sandra dan Becky tidak terlalu dekat. Meskipun begitu, Becky tidak melepas pekerjaannya. Di tengah perbincangan Becky dan Marty, Sandra tiba-tiba menimburung obrolan. Dia berkata mungkin dia akan segera menikah setelah beberapa waktu lalu pacarnya menghubungi ayahnya. Becky dan Marty pun mengucapkan selamat kepadanya. Kemudian Marty menggoda Becky yang sedang direkati oleh beberapa pria dan bergurau tentang foto-foto yang pria tersebut kirimkan kepada Becky. Marty menganggap hal tersebut wajar dialami Becky karena masih muda. Raut wajah Sandra terlihat tidak senang. Dia lalu berkata bahwa dia kadangkala melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Setelah Sandra pergi, Marty dan Becky sempat tertawa karena Sandra yang tiba-tiba membahas tentang seks padahal mereka berdua hanya berbicara tentang foto pria bertelanjang dada. Mereka berdua terus asyik mengobrol tanpa sadar kalau Sandra menyaksikan semuanya. Semakin lama, pengunjung makin banyak yang datang. Tapi Sandra dan Marty sibuk memasukkan bahan makanan ke freezer. Sandra berkata kalau dia belum memberitahu Robby, pemilik restoran, mengenai masalah freezer. Dia akan memberitahu ketika semua selesai diurus. Setelah itu, Sandra ditelepon oleh Evan. Pacarnya yang memberitahu akan menghabiskan waktu bersama teman-temannya sampai Sandra selesai bekerja. Saat itu para pegawai mengeluhkan mengenai jam kerja mereka. Tidak sengaja hal tersebut terdengar oleh Sandra. Sandra pun membubarkan mereka dengan menyuruh untuk bersih-bersih. Tak lama setelah itu, Sandra kembali mendapat telpon. Namun kali ini dari seorang polisi bernama Opsir Daniels. Polisi memberitahu dia sedang bersama dengan Robby. Sandra pikir polisi menelponnya karena masalah pendingin. Ternyata bukan. Polisi berkata salah satu pegawai Sandra telah mencuri sejumlah uang dari tas seorang pebeli. Ciri-ciri pegawai tersebut yaitu seorang gadis muda. Bekerja di bagian kasir, berusia sekitar 19 tahun dengan rambut blonde. Satu-satunya yang cocok dengan ciri-ciri yang disampaikan adalah Becky. Kemudian Sandra memanggil Becky ke belakang dan menyuruh Marty menggantikan sementara posisi Becky. Ketika diberitahu mengenai tuduhan terhadap dirinya, Becky kaget sebab dia tidak merasa mencuri apapun. Polisi pun meminta untuk berbicara dengan Becky. Setelah memperkenalkan diri, polisi memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Becky terus membantah tuduhan tersebut. Tapi polisi berkata dia memiliki unit pengintai yang mendukung pernyataan pelapor. Merasa dirinya tidak bersalah, Becky bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mengambil apapun. Apa yang dituduhkan padanya terlihat tidak masuk akal baginya, namun bukti tuduhannya sangat kuat. Lalu telpon dikembalikan ke Sandra. Polisi meminta Sandra memeriksa saku pakaian dan tas Becky serta menyitap ponselnya. Seberapa keras Becky menjelaskan dia tidak bersalah, Sandra sepertinya lebih takut berurusan dengan polisi. Sandra mengikuti seluruh perintah yang diberikan dengan harapan masalahnya cepat selesai. Setelah diperiksa, tidak ditemukan apapun di tas Becky. Kemudian, polisi meminta Sandra menjaga Becky sampai unit kepolisi yang datang. Becky adalah pegawai yang baik, tidak pernah ada masalah apapun selama dia bekerja di sana. Untuk itu, sekali lagi Sandra bertanya, apa polisi yakin dengan pencurian tersebut? Polisi pun menjawab, mungkin Becky menyembunyikan kesalahannya. Akan lebih masuk akal jika dia melakukan kesalahan dan tidak ingin orang lain tahu. Polisi berbicara lagi dengan Becky. Dia meminta agar Becky jujur dan menjelaskan sejelas-jelasnya. Tergambar jelas di wajahnya, Becky sudah kesal. Dia pun menjawab tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bekerja di depan. Jika mau, polisi bisa menanyakan semua orang yang sejak tadi bersamanya. Namun, pertanyaan dan perkataan polisi selalu menggiring Becky untuk mengakui pencurian tersebut. Dia pun bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu. Namun, polisi langsung meminta disambungkan lagi dengan Sandra. Polisi menjelaskan pada Sandra hanya ada dua opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, Becky akan ditahan semalam untuk interogasi atau Sandra membantu untuk melakukan penggeledahan saat itu juga. Polisi menyarankan opsi kedua karena berurusan dengan pengadilan akan memakan waktu cukup lama dan biaya yang dibutuhkan cukup besar. Untuk meyakinkan Sandra, polisi berkata dia yang akan bertanggung jawab penuh. Becky jelas menolaknya. Menurutnya itu hal bodoh untuk dilakukan karena dia tidak salah apapun. Sayangnya tidak ada pilihan lain jika dia tidak ingin dipenjara. Terpaksa Becky setuju untuk digeledah. Sesuai dengan peraturan tempat kerja, Sandra meminta izin membawa satu orang lagi untuk proses penggeledahan. Polisi kemudian menjedah telpon sebentar untuk berbicara dengan Robi, si pemilik restoran. Setelah disetujui, Sandra langsung pergi memanggil Marty. Sambil menunggu Sandra, polisi berusaha menenangkan Becky. Dia berkata semua tidak mudah baginya dan juga Becky. Namun itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Dia berjanji tidak akan ada masalah selama Becky mengikuti perintah yang harus dia lakukan. Selain untuk kebaikannya sendiri, kerjasamanya juga akan sangat membantu tugas Sandra. Becky pun berkata dia tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, jadi dia takut. Akhirnya, Sandra dan Marty datang. Saat diberitahu situasinya, Marty tidak menyangka Becky harus digeledah. Dia yakin Becky tidak mungkin melakukan pencurian. Tapi keputusan tetap di tangan Sandra. Setelah itu, polisi langsung meminta Sandra menyuruh Becky melepaskan pakaian untuk diperiksa. Sandra melaporkan kalau dia tidak menemukan apapun di pakaian Becky. Polisi berkata Sandra masih kurang terlatih. Dia pun memberitahu untuk memeriksa pakaian dalam Becky. Katanya, bra menjadi tempat yang mungkin untuk menyembunyikan sesuatu. Polisi bahkan sempat menanyakan jenis pakaian dalam yang dikenakan Becky. Meski terlihat tidak nyaman, Sandra tetap saja menuruti perintah untuk melepas seluruh pakaian dalam Becky. Sekarang, tak sehelai kain pun menutupi tubuh Becky. Marty yang peka bahwa itu sangat tidak nyaman, segera memberi apron kerja agar Becky bisa menutupi tubuhnya. Semua pakaian termasuk pakaian dalam sudah diperiksa dan tidak ditemukan apapun. Polisi lalu bertanya apakah mereka sudah memeriksa bagian belakang. Sandra kemudian meminta Becky berbalik agar bisa memeriksa bagian belakangnya. Sebenarnya apa yang dilakukan Sandra hanya formalitas saja. Dia tidak benar-benar memeriksa tubuh Becky. Setelah dinyatakan tidak ditemukan apapun, seakan tidak puas dengan hasilnya, polisi meminta Sandra menaruh pakaian, tas, dan ponsel Becky ke dalam kantong dan menaruh di dalam mobilnya agar polisi bisa langsung memeriksanya begitu sampai. Katanya biasanya ada jahitan rahasia di pakaian yang tidak bisa ditemukan oleh orang yang tidak terlatih. Becky dibiarkan sementara tanpa pakaian dengan alasan agar tidak memiliki akses mengambil uang yang disembunyikan ketika Sandra tidak mengawasi. Sandra pun mencoba bertanya apakah dia tidak bisa menyimpan barang-barang Becky sekaligus menjaga Becky di satu tempat yang sama sampai unit polisi datang. Dia juga bertanya kapan kira-kira polisi akan tiba di sana. Kemudian polisi menjelaskan bahwa sedang dilakukan penyelidikan di rumah Becky atas tuduhan yang ditujukan pada kakak Becky yang diduga memiliki sejumlah besar narkoba. Polisi menduga Becky tahu hal itu dan mungkin ikut menjual narkobanya. Polisi menyerah Sandra tidak memberitahu pada Becky tentang penyelidikan yang dilakukan pada kakaknya. Katanya pakaian Becky bisa dijadikan barang bukti forensik tempat persembunyian narkoba tersebut. Sebab itulah dia meminta Sandra menaruh barang-barang Becky di mobil. Sandra pun melakukan apa yang diperintahkan. Keadaan di belakang yang tidak baik ditambah mendapati pelanggan yang komplain karena pesanannya salah membuat Sandra sedikit tertekan. Kondisi restoran sedang sangat sibuk. Connie sendiri yang dikasir. Tidak ada yang bertugas di dry-strew. Mereka juga kehabisan daging asap sehingga tidak ada pilihan lain. Marty harus segera pergi mengurus semuanya. Tak lama kemudian, Marty datang meminta Sandra membantunya untuk mengurus kiriman barang. Sandra lalu bertanya lagi kapan polisi akan datang karena tidak bisa terus diam berjaga. Tapi polisi berkata mereka masih dalam penyelidikan di rumah Becky. Akhirnya Sandra diminta untuk mencari pegawai lain, diutamakan pria, untuk menggantikan menjaga Becky. Mendengar Sandra akan memanggil Kevin, Becky berkata dia akan baik-baik saja sendirian. Namun sepertinya Sandra tidak cukup nyali mengabaikan perintah polisi. Kevin sudah bersahabat lama dengan Becky juga kakaknya, sehingga dia bisa dipercaya untuk menjaganya. Di bagian ini, film sudah menunjukkan siapa orang dibalik nama Opsir Daniels tersebut. Dia hanya seorang pria biasa yang sedang bersenang-senang dengan skenario-nya yang diperankan oleh orang lain. Sayangnya, belum ada yang sadar telpon tersebut hanya penipuan. Ketika Sandra pergi, telpon diambil alih oleh Kevin. Kevin bertanya pada polisi tersebut apa yang terjadi pada kakak Becky karena Sandra tadi sempat memberitahu hal tersebut. Polisi hanya memberitahu itu masalah serius. Fokus mereka hanyalah pada Becky dan kasus pencuriannya. Kevin memberitahu hari itu dia bersama Becky seharian dan tidak ada satupun orang yang komplain tasnya dicuri. Lalu polisi tersebut menjawab yang dicuri bukan tasnya, tetapi uang di dalam tasnya. Kemudian Kevin diminta untuk memeriksa Becky, tapi Kevin menolaknya. Dia berpikir tidak mungkin untuk berlaku tidak sopan kepada sahabatnya yang sedang dalam keadaan setengah telanjang. Kevin yang orangnya agak selengean membuat polisi tersebut sedikit kesal. Kevin pun memberitahu Becky apa yang diperintahkan polisi kepadanya. Tentu saja Becky tidak mau sebab dia sudah diperiksa sebelumnya oleh Sandra dan Marty. Kevin tidak bisa lagi menahan kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Dia pun keluar untuk menemui Sandra dan dia bilang tidak bisa melakukannya. Sayangnya Kevin tidak mengatakan dengan jelas melakukan apa, sehingga Sandra menganggap Kevin tidak bisa diandalkan. Polisi tersebut sangat pintar berkata-kata dan mengambil kepercayaan Sandra. Ditambah dengan menyinggung soal Sandra yang tidak sengaja memberitahu sedikit tentang kakak Becky kepada Kevin. Hal itu berhasil membuat Sandra merasa bersalah. Bisa dipastikan Sandra sudah sepenuhnya dalam kendali polisi tersebut. Sandra masih belum bisa menjaga Becky. Semua pegawainya juga sibuk bekerja. Karena itu, dia pun disarankan memanggil orang lain yang dipercaya misalnya seperti pacar atau suaminya. Tak lama setelah dikabari, akhirnya pacar Sandra yang bernama Evan datang. Evan sedikit mabuk saat datang, tapi dia masih bisa diandalkan. Sandra menjelaskan sedikit situasinya, kemudian menyeru Evan berbicara sendiri dengan polisi tersebut. Becky bertanya pada Sandra apakah dia benar-benar harus melakukan itu. Sandra hanya menjawab itu bukan kehendaknya. Setelah Sandra keluar, polisi menjelaskan yang harus dilakukan Evan hanyalah menemukan uang yang dicuri Becky. Sama seperti Kevin, Evan diminta untuk melepas apron kerja yang digunakan Becky dan memaksanya jika menolak. Becky memberitahu Evan bahwa sudah ada orang yang memeriksanya sebelumnya. Polisi tersebut lalu memprovokasi Evan dengan berkata sebagai orang dewasa, apakah Evan berpikir seorang gadis selanjang tidak memiliki tempat menyembunyikan uang? Kemudian, Sandra datang untuk mengantarkan minum. Becky meminta Sandra memanggilkan Marty untuk menemaninya. Akan tetapi, Sandra menganggap permintaan Becky membuat hal yang mudah menjadi rumit. Evan bertanya kepada Sandra apakah tidak apa melakukan semua itu. Baik Kevin atau Evan tidak ada menyebutkan dengan jelas maksud dari melakukan sesuatu tersebut adalah melihat Becky tanpa busana. Maka dari itu, Sandra pasti menjawab harus melakukan apa yang polisi perintahkan. Setelah Sandra pergi, polisi kembali memberitahkan Evan membuka apron kerja yang dipakai Becky bagaimanapun caranya. Karena Becky terus menolak, polisi tersebut meminta untuk berbicara dengan Becky. Dia memberitahu kalau polisi masih berada di dalam rumahnya untuk mencari narkoba yang disimpan kakaknya. Dia juga berkata memiliki saksi dan bukti yang menunjukkan Becky mencuri. Jika Becky tidak bekerja sama selama penyelidikan, terpaksa polisi harus memencarakannya. Setelah percakapan tersebut, akhirnya Becky dengan pasrah melepaskan apron kerja yang menutupi tubuhnya. Tapi dia masih berusaha menutupi dada dan area sensitifnya dengan tangan. Polisi meminta Evan mendeskripsikan bagaimana tubuh Becky. Memang terdengar gila, tapi itulah yang terjadi. Awalnya, Evan bertanya-tanya, mengapa dia harus melakukan itu. Kemudian polisi menjelaskan dia harus mengetahui semua tanda, bekas luka, atau bekas tato sekalipun. Setelah dijelaskan, Evan meminta Becky menurunkan tangan yang menutupi dadanya. Setelah itu, polisi tersebut meminta Evan menyuruh Becky berbalik badan dan membungkuk untuk memeriksa bagian belakang. Di saat Evan ragu, polisi langsung menjelaskan bahwa itu adalah standar yang dilakukan saat pemeriksaan. Setelah itu, hal-hal lain yang tidak masuk akal terus diperintahkan untuk dilakukan oleh Becky. Seperti melompat, berlari, dan melakukan beberapa posisi lain yang jelas sangat tidak jaman. Becky terlihat sudah ingin menangis, tapi dia berusaha untuk tetap kuat. Di depan, Kevin masih khawatir dengan Becky. Dia mencari tahu keberadaan kakak Becky yang ternyata tidak sedang berada di kota. Connie menyuruhnya kembali jika khawatir, tapi Kevin tidak mau berurusan dengan polisi. Setelah itu, Sandra kembali masuk ke ruangan Becky. Becky kemudian bertanya apakah Sandra bisa membantunya, namun Sandra malah marah kepadanya karena mengganggunya telepon. Becky dengan sangat memohon kepada Sandra bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Sampai saat itu, Sandra belum tahu apa yang dilalui Becky. Dia pun meminta Becky berhenti berbicara dan berkata semua akan baik-baik saja. Kemudian, dia pergi. Evan berkata dia tidak yakin polisi akan datang. Namun, tiba-tiba sambungan teleponnya terganggu. Ternyata hal itu disebabkan karena batas pemakaian kartu yang dipakai oleh polisi gadungan tersebut hampir habis. Dia berlari secepat mungkin ke dalam rumah untuk mengambil kartu yang baru agar teleponnya tidak terputus. Kepada Evan, dia beralasan jika sambungan terputus mungkin dia sedang diperlukan oleh tim penyelidik di rumah Becky. Masih dengan kekhawatirannya, Kevin bertanya kepada Marty apa yang terjadi di belakang. Marty memberitahu pacar Sandra yang menjaga Becky. Kevin berpikir mungkin ada yang macam-macam mengingat mereka hanya berduaan. Apalagi Becky dalam keadaan setengah terlanjang. Marty lalu berkata dia sudah tidak setuju sejak perintah membawa pakaian-pakaian Becky ke mobil. Sedangkan Kevin berkata dia tidak setuju dengan semua masalah yang terjadi. Menurut mereka berdua, polisi itu hanya main-main. Setelah berhasil mempertahankan telepon tetap terhubung, polisi tersebut meminta Evan menampar Becky hanya karena sempat membangkang pada Sandra. Polisi menjelaskan pada Becky, dia harus diberi hukuman karena tidak patuh dan menyulitkan Sandra. Becky diminta menerima hukuman yang melakukan hal yang menyenangkan untuk Evan yang telah membantu polisi. Mirisnya, apa yang diterima Becky sangat tidak pantas disebut sebagai hukuman, tetapi pelecehan. Setelah semua hal yang tidak masuk akal itu terjadi, Sandra datang kembali untuk mengantarkan makanan. Baik Evan atau Becky tidak ada yang angkat bicara ketika Sandra bertanya ada apa. Telepon kembali diambil alih Sandra. Polisi tersebut memberitahu kalau Evan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Tepat setelah Evan keluar untuk pulang, datanglah Harold, salah satu pegawai Sandra juga. Di mobilnya, Evan masih menenangkan pikirannya atas semua hal yang baru saja terjadi. Dia sadar baru saja melakukan hal yang sangat buruk. Sandra meminta Harold untuk menggantikan Evan menjaga Becky sampai polisi datang. Ketika Harold menerima perintah dari polisi mengenai apa yang harus dilakukan kepada Becky, dia langsung marah. Harold berkata tidak selayaknya melihat seorang gadis diperlakukan seperti itu. Polisi tersebut mencoba menggertak Harold dengan mengatakan dia adalah seorang petugas hukum. Tapi untungnya, Harold tidak peduli. Yang dia tahu apa yang diperintahkan adalah hal yang tidak benar. Tak lama kemudian, Harold keluar dari ruangan. Dia bilang kepada Sandra, polisi tersebut memintanya membuka operan kerja yang dikenakan Becky dan melihat tubuhnya. Sandra sangat terkejut. Dia kemudian menelpon Robby untuk mengkonfirmasi tentang laporan pencurian. Dan barulah ketahuan kalau polisi tersebut penipu. Robby tidak pernah ke kantor polisi. Dia seharian berada di rumah karena sakit. Dia juga tidak menghubungi siapapun. Sandra lah orang pertama yang dihubungi hari itu. Kemudian Sandra mencoba berbicara lagi dengan polisi gadungan tersebut. Seperti orang yang tahu penyamarannya akan ketahuan, polisi gadungan tersebut langsung memutuskan sambungan telpon. Kevin segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ketika polisi yang sebenarnya datang, seluruh orang di restoran itu dimintai keterangan. Di saat kondisi di restoran tidak baik-baik saja, pelaku penipuan menjalankan aktivitas seperti biasa bersama keluarga kecilnya. Polisi yang melakukan penyelidikan sampai terheran-heran hingga bertanya-tanya apa yang mereka masukkan di ayam-ayam itu sehingga semua orang di sana kehilangan akal sehatnya. Hal pertama yang dilakukan di penyidik adalah melacak telpon serta menanyakan beberapa toko lain di sekitar restoran bila saja mereka melihat orang mencurigakan. Untungnya mereka berhasil menemukan tempat di mana pelaku membeli kartu telpon. Polisi kemudian menghubungi petugas berhubungan untuk melacak penelpon. Petugas tersebut mengira yang menelpon adalah polisi dari Boston. Dari situlah diketahui bahwa kejadian penipuan telpon yang mengarah pada pelecehan tidak hanya baru terjadi sekali. Penyelidikan terus dilakukan. Pelaku yang menggunakan ponsel para bayar membuatnya sulit ditemukan. Beruntungnya mereka mendapatkan rekaman CCTV sebuah toko yang menunjukkan pelaku dan mobil pelaku. Pelaku adalah seorang customer service di sebuah bank. Polisi pun berhasil menangkatnya saat sedang bekerja. Sedangkan Becky berencana melayangkan gugatan untuk Sandra. Akan tetapi pengacaranya memberi pilihan lain. Becky bisa menggugat Sandra yang saat ini hanyalah seorang pengangguran atau mau menggugat perusahaan nasional yang tidak mengeluarkan peringatan yang cukup spesifik untuk berita-berita bohong. Dalam sebuah wawancara, Sandra mengaku sejak kejadian itu dia tidak lagi berhubungan dengan Evan. Dia merasa apa yang terjadi pada Becky adalah hal yang mengerikan. Tapi menurutnya dia telah melakukan apa yang dia pikir benar. Menurut Sandra, semua orang akan melakukan hal yang sama sepertinya jika berada di situasi tersebut. Kemudian Sandra ditanya apakah dia tidak codega polisi tak kunjung datang padahal kantor polisi hanya setegah mil dari restoran. Sandra menjawab saat itu pelaku mengatakan sedang berada di rumah Becky untuk penyelidikan. Pelaku juga selalu saja bisa menjawab setiap ditanya kapan akan datang. Sandra mengaku jawaban pelaku tersebut terdengar aneh. Namun dia merasa tertekan karena kondisi restoran yang sangat sibuk. Sandra tidak berpikir dirinya mengalami cuci otak. Tapi dia akui dia sangat bodoh. Kemudian dia ditanya tentang Becky yang memohon padanya untuk berhenti. Rupanya Sandra tidak pernah merasa Becky memohon kepadanya. Dan seingatnya Becky menyetujui semua yang dilakukan. Sandra lalu diperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Becky sedang memohon. Rekaman tersebut juga menunjukkan Becky dalam keadaan tanpa pusana saat bersama Evan. Diketahui lebih dari 70 peristiwa serupa dilaporkan terjadi di 30 negara bagian Amerika Serikat. Begitulah kisah pengalaman mengerikan yang dialami Becky. Film ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati karena hal buruk bisa datang kapan saja. Meskipun sama-sama menyakitkan, tapi mengalami hal buruk setelah berhati-hati tidak lebih menyedihkan daripada mengalami hal buruk karena kebodohan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax